Fakta berikutnya, bertahun-tahun terisolir dan tak ada jalan yang memadai. TNI melalui Kodim 0608 Cianjur, Jawa Barat, bangun jalan desa. Pembangunan jalan menjadi salah satu prioritas utama bagi membantu roda perekonomian warga yang mayoritas membawa hasil pertanian. Inilah desa Cianjur, Jawa Barat. Tidak ada jalan yang memadai selama bertahun-tahun. Dan menghambat aktivitas warga tentu sangat mengganggu kegiatan sehari-hari. Pemukiman warga pun terisolir sejak bertahun-tahun. Roda perekonomian warga yang kebanyakan petani tak maksimal dihasilkan. Melihat hal ini, prajurit TNI dari Kodim 0608 Cianjur membangun permukiman lewat TNI Manunggal membangun desa. Bersama warga, para prajurit TNI membangun infrastruktur bagi masyarakat sekitar. Menjadi sentra penghubung dengan empat desa lainnya, desa Cianjur dipilih, mengingat sebelumnya infrastruktur menjadi kendala bagi aktivitas perekonomian warga sekitar. Alhamdulillah, pertama pentingnya infrastruktur jalan, karena bisa menggantikan jamatan tadi, sehingga perekonomian masyarakat di wilayah desa Cianjur ini khususnya akan terbantu dengan adanya akses jalan yang memadai, sehingga bisa menyalurkan hasil bumi ke Cianjur kota. Untuk membantu percepatan pembangunan pemerintah, bahu-membahu membangun jalan, pembangunan rumah permanen, perbaikan fasilitas ibadah. Betonisasi jalan menjadi salah satu prioritas utama membantu roda perekonomian warga, yang mayoritas membawa hasil pertanian sehari-hari. Tak sekadar mulus, pengecoran jalan dirasa akan memangkas waktu tempuh warga sekitar, sehingga hasil bumi bisa segera dijual di pasar tradisional. Dan dengan adanya TMMD ini, alhamdulillah saya sangat bersyukur, dan TMMD ini sangat bermanfaat bagi warga masyarakat desa Cianjur semua. Iya, penting sekali karena jalan ini melintasi 4 desa, 3 kecamatan. Dalam pembangunan ini bagi masyarakat khususnya di pelosok desa, menjadi hal utama. Juga laju perekonomian masyarakat, sehingga dapat meningkat kesejahteraannya. Mugisat Ria melaporkan untuk NET.